Ya Pemirsa, Sidang Lanjutan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 Paut Cakarin di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Jaksa KPK telah menghadirkan 21 saksi untuk mengetahui aliran dana suap tersebut. Diketahui para saksi dari Komisi 3 DPRD Provinsi 2014-2019 mengaku menerima suap dari Paut Cakarin. Dalam sidang lanjutan kasus suap Paut Cakarin dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 selama persidangan yang berlangsung dari 27 Oktober lalu, KPK sudah menghadirkan saksi sebanyak 21 orang saksi dan fokus kepada aliran dana suap tersebut. Diketahui para saksi dari Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 mengaku menerima suap dari Paut Cakarin. Selesai sidang, hidayat selaku tim Jaksa dari KPK menjelaskan, dalam persidangan ini tim Jaksa menanyakan terkait peranan dari para saksi serta hubungan dengan terdakwa Paut Cakarin dan lebih fokus ke dana suap tersebut. Dari keterangan para saksi diketahui juga bahwa para anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 mengaku telah menerima uang tersebut. Dari keterangan terkait persidangan hari ini kan yang diadarkan sama satunya kan ada sebenarnya berjumlah ya, jadi kan kita akan menanyakan terkait peranan. Dari keterangan dari keterangan dari siapa dan apa yang diberitakan seperti ini, jadi kan sudah diterangkan juga bahwa terkait diberitakan bahwa sepertinya faktasi jalan dari siapa dan apa yang mencari proses hari ini, jadi itu ada kemungkinan, ada yang terkait diketahui juga. Kalau ini kan nanti kan kita kan, apa namanya, kita akan memotong ke uang tersebut ya, kan anggota Dewan yang menerima, dan mereka kan nanti kan sakitannya juga mengakui bahwa mereka menerima program dari Komisi 3, Mada Komisi 3, bahwa mereka tadi, keterangan dari hadir pada hari ini kan. Sementara itu, tim penasihat hukum terdakwa Zufan Sar mengatakan dalam persidangan hanya membahas tentang aliran dana terkait menerima atau bukan. Dan agenda selanjutnya akan menghadirkan saksi dari terdakwa dalam minggu depan. Tadi hari ini saksi terkait dengan aliran dana-dana B yang diperima oleh Komisi 3. Jadi, berkaitan dengan terdakwa yang terdakwa. Karena yang terdakwa, jadi agenda selanjutnya, perangan dari saksi terdakwa dan saksi ada cat yang dinyangkan.